Tapi kabar buruknya penguasa sekarang, rezim sekarang, tunduk, takluk, patuh, bahkan menjilat kepada Cina. Demi menjilatnya kepada Cina, umat dibentur-benturkan, hukum dibentur-benturkan, rakyat diadu domba. Dan aktor-aktornya juga enggak takut. Mereka pikir Indonesia bolehlah hukum bisa dibeli. Bahkan mungkin, dalam tanda petik ya, mungkin bumi pertiwi bisa kamu perkosa, enggak karu-karuan. Tapi ada yang satu yang kalian lupakan, kedaulatan rakyat Indonesia tidak akan bisa kamu beli berapapun hargamu, berapapun uangmu. Itu yang mereka tidak pikirkan. Masya Allah. Takbir. Salam tajim, saya aturkan kepada, apa kalau di sini namanya, kalau di Jawa Timur ketua takmir. DKM ya? Oke. DKM, apalagi imam masjid, Masya Allah. Belum menikah ya? Ini calon menantu ini ya. Menantu ideal, menantu idaman. Siapa yang enggak khusus sholatnya kalau diimami seperti tadi itu. Jadi kalau mau cari menantu seperti ini. Kalau punya anak gadis, dilamar orang, syaratnya minimal 3 juz. Mas kawinnya surat ar-rohman. Terus dia nolak. Saya enggak bisa pak, gimana kalau seperangkat alat sholat aja. Tolak, jangan mau ah modus, pulang aja. Kan banyak orang nikah mas kawinnya seperangkat alat sholat, begitu nikah enggak sholat. Begitu kawin enggak sholat, ya kan? Nah hati-hati. Nanti kita bahas. Oke, salam tajim saya untuk semua ulama, kiai, ustadz yang ditokohkan di sini. Terima salam tajim saya. Nanti kalau ada tutur kata yang salah, bahasa tubuh yang salah, gestur tubuh yang salah, maafkan saya. Saya datang ke sini cari guru, cari saudara. Nyambung silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah cancel azabnya. Indonesia sedang menjadi target azab Allah. Nanti kita bahas ya. Dari mana datanya azab itu? Secara dalil, akliah ataupun nakliah. Pasti azab ya. Tapi mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah cancel atau minimal dikurangi bobotnya. Dari satu ton jadi satu kilo, begitu loh ya. Atau kalau enggak, misalkan tetap harus satu ton azabnya, ya enggak apa-apa ya Allah, tapi cukup istana saja. Jadi enggak usah ke sini azabnya, begitu ya. Karena remote kontrolnya ada di sana. Terus salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Anda semua saya doakan mudah-mudahan sebelum wafat bisa umrah atau haji. Amin ya. Boleh, angkat tangan. Yang mana yang belum umrah? Yang belum umrah? Masya Allah banyak ya. Jadi kenapa Anda umrah? Belum umrah? Belum umrah. Usia berapa? Juta 35 tahun hidup di bumi Allah belum umrah. Ada yang 50-45 hidup di dunia belum umrah. Terus ngapain selama ini? Apa alasannya? Anda punya uang? Berapa coba? 20 juta. Enggak mungkin 20 juta enggak punya uang. Bukan enggak punya uang, belum terfikirkan. Sudah dipanggil tapi pura-pura tuli. Berapa harga handphonenya, ya? Berapa harga motornya? Berapa harga rumahnya? Bisa lah kalau umrah ya. Anda harus umrah. Mudah-mudahan umrah semua ya. Bukan amin, nabung. Cari travel, kasih DP. Wah amin, amin. Enggak berangkat nanti ya. Amin. Tapi keluar dari masjid ini cari travel besok. DP 5 juta. Sisanya nanti Allah yang bayar. Sudah ada niat insya Allah enggak berangkat. Baik saudaraku, kita akan ngaji apa ini? Sudah kenal saya belum? Katanya tadi mana MC-nya tadi? Lebih terkenal dari Atta Halilintar katanya. Masya Allah. Sudah lihat di Youtube ya? Mantap. Apa lagi? Keras. Keras. Apa lagi? Oke, sebelum saya lanjut, sekarang saya tanya setelah ketemu langsung gimana? Keras itu harus ya. Keras itu harus. Yang penting ada tempatnya. Kepada siapa keras, kepada siapa lemah lembut. Sekarang jamannya terbalik. Kepada yang kafir-harbi lemah lembut. Bahkan bungkuk-bungkukan badan. Kepada musuh Islam, lemah lembut. Kepada munafik, lemah lembut. Justru kepada saudaranya sendiri, umat muslim, kerasnya minta ampun. Sekarang jamannya terbalik. Ada ulama, eh ada Umarok. Umarok itu apa? Menteri, Presiden, anggota DPR ya. Ada Umarok harusnya datang ke ulama. Soan. Silaturahim minta fatwa, minta nasihat. Tapi sekarang terbalik. Umaroknya yang merangka-rangka datang. Eh, ulama-nya yang merangka-rangka datang ke Umarok. Minta proyek, minta tanda tangan. Ya, minta tender. Jual akidahnya, jual agamanya. Jual hadisnya, jual dalilnya. Ada enggak seperti itu? Banyak. Menjual pesantrennya, aku punya umat 5 juta, wani piro. Ada. Jadi gini, bahkan ada berani ngomong begini. Kalau enggak ada Cina, enggak ada Indonesia. Loh coba. Siapa yang ngomong? Enggak usah disebut namanya, enggak boleh. Inisial. Nanti kalau disebut namanya, delik aduan. Nanti dilaporkan, nanti ditangkap. Karena sekarang ini kalau enggak pro rezim, salah dikit ditangkap. Tapi kalau Anda pro rezim, mau menghina Nabi Muhammad, aman Anda. Nah, kalau Anda jangan. Kalau saya biar. Kalau saya ditangkap, ditangkap, enggak masalah. Sudah saya infakkan harta saya, waktu saya. Kebahagiaan saya, zona nyaman saya, sudah saya infakkan untuk rezim yang dolim seperti ini. Coba, kok bisa nalarnya itu loh, kalau enggak ada Cina, enggak ada Indonesia. Apa enggak melukai hati umat muslim? Saya tanya, kita enggak janjian. Saya tanya. Sumber masalah Indonesia ini salah satunya narkoba. Setuju enggak? Ada ribuan ton narkoba masuk ke Indonesia. Jawab. Dari Arab apa dari Cina? Cina. Kok enggak jawab dari Arab? Coba enggak jawab dari Arab gitu, coba. Anda enggak mungkin bisa jawab dari Arab. Kenapa? Karena tidak ada satupun butir narkoba yang dari Arab. Hati-hati saudaraku ya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya saya ngeri-ngeri sedap ini. Takbir. Ini belum selama loh ya. Ini masih Mokodima. Ayo, sadar saudaraku. Kita ini hidup di zaman terbalik sekarang. Yang ngomong benar dituduh radikal. Dituduh makar. Egi Sujana dilaporkan jadi tersangka. Tuduannya apa? Tuduannya apa? Makar atau menggulingkan pemerintah. Padahal Egi Sujana itu melaporkan kecurangan. Tapi dituduh makar. Menggulingkan pemerintah. Maaf ya. Capres itu singkatan calon presiden. Bukan pemerintah. Coba. Dituduh makar. Padahal 212 itu juga people power. 411 juga people power. Dan semuanya damai. Ini kita hidup di zaman yang sekarang ini saudaraku. Terbaru kemarin ada anak mungkin karena euforia. Ngomong kebabelas. Mau menggal kepalanya Jokowi. Saya dengar-dengar dihukum mati katanya. Lebay menurut saya. Masih lebih sadis anak Cina. Kacung gue. Kacung gue. Gue bunuh. Gue bunuh. Melebih sadis itu. Tapi kalau sama anak Cina. Itu kan cuma lucu-lucuan. Itu kan masih dibawa umur. Gak takut rezim ini ya. Gak takut. Heran saya. Dan aktor-aktornya juga gak takut. Mereka pikir Indonesia bolehlah hukum bisa dibeli. Bahkan mungkin dalam tanda petik ya. Mungkin bumi pertiwi bisa kamu perkosa. Gak karu-karuan. Tapi ada yang satu yang kalian lupakan. Kedaulatan rakyat Indonesia tidak akan bisa kamu beli berapapun hargamu. Berapapun uangmu. Itu yang mereka tidak pikirkan. Masya Allah. Takbir. Waalaikumsalam.